Intro Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Gheorgino Abraham dan Yasmin Knepper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Apresiasi tinggi terhadap seorang ibu, ditunjukkan dengan banyak cara secara simbolik. Peran besar ibu pun ditandai dengan adanya hari ibu, yang jatuh setiap tanggal 22 Desember. Gheorgino Abraham pun setuju dengan hal tersebut, bagi Gheorgino Abraham tak perlu ada hari khusus untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada sang bunda. Menurut Gheorgino Abraham sebagai seorang anak, sepatutnya selalu mencurahkan kasih sayang terhadap orang tua. Khususnya ibu di setiap hari dan setiap kesempatan. Buat aku hari ibu tuh simbol aja, setiap hari buat aku itu hari ibu. Karena aku memang anak mama, ucap Gheorgino Abraham di kawasan Jakarta Selatan. Diakui Gheorgino Abraham, ia memang bukan tipikal anak yang manis terhadap sang bunda. Bahkan masuk dalam kategori cuek. Meski begitu, hal tersebut sama sekali tidak mengurangi kasih sayangnya terhadap sang bunda. Sebenarnya gak tahu ya, lebih fokus atau enggak, yang pasti aku selalu karaoke atau lagi nongkrong sama teman-teman. Aku selalu nyanyi, mungkin karena aku sering beberapa kali nyanyi kata Gheorgino Abraham. Jika ada kesempatan untuk membeberkan suatu sebagai simbol kasih sayangnya, Gheorgino Abraham pun akan menghadiahinya. Namun sampai saat ini, dia masih belum tahu, apa yang akan dia berikan pada sang bunda. Aku memang tipe orang yang cuek, tapi mungkin hari itu aku kasih mama, terangnya. Pria kelahiran Belanda dan Indonesia, itu pun terkesan tak bisa merangkai kata untuk menggambarkan, seberapa besar peran sang bunda dalam kehidupannya. Dengan kalimat yang sederhana, Gheorgino Abraham mengutarakan jika dirinya sangat menyayangi sang bunda. I love you, tegas Gheorgino Abraham. Gheorgino Abraham yang sangat sayang kepada ibu undanya, pasti suatu saat nanti akan sayang juga kepada pasangan hidupnya. Mungkin cukup sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar doa terbaik, untuk artis kesayangan kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!